Hingga Maret 2016, Bank Mandiri menyatakan telah menyeluruhkan kredit sindikasi untuk proyek infrastruktur mencapai 15,11 triliun rupiah. Kucuran kredit ini mengalir ke sejumlah proyek infrastruktur di seluruh Indonesia. Realisasi penyaluran kredit sindikasi untuk sektor infrastruktur ini setara dengan 34,11% dari total kredit sindikasi yang dikucurkan Bank Mandiri, sebesar 44,3 triliun rupiah pada periode yang sama. Untuk sektor infrastruktur, Bank Mandiri fokus ke proyek jalan tol, rel kereta api, pelabuhan, pembangkit listrik, dan transmisi di tanah air.